Halo, perkenalkan nama saya Arifin, saya beroperasi sebagai seorang dokter. Saya kesehariannya sibuk berpraktik di rumah sakit dan berpraktik juga di klinik pribadi. Nama saya Irwan, berasal dari Depok dan pekerjaan saya wira swasta. Sebelum saya bergabung ke HSB, saya pernah melakukan trading cryptocurrency, mungkin para trader di sini tidak asing lagi. Cryptocurrency adalah mata uang digital atau sebuah komoditas yang digunakan untuk pembayaran atau trading. Trading crypto biasanya dilakukan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Perdagangan ini sudah sah di Indonesia dan volume harian sekitar 100 miliar dolar dengan market yang sangat produktif. Trading forest adalah perdagangan dengan menggunakan mata uang antar negara. Transaksi perdagangan dilakukan dengan mata uang internasional yang dikeluarkan pemerintah dan buka setiap hari. Pasar forex adalah pasar perdagangan terbesar di dunia dengan volume perdagangan harian sekitar 5 triliun dolar. Cryptocurrency tidak hanya booming di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Karena returnnya yang besar bisa mencapai 100% lebih dalam beberapa hari. Ditambah dengan perusahaan-perusahaan besar di Amerika yang ikut menggunakan kripto untuk transaksi seperti Tesla dan lain-lain. Perbedaan cryptocurrency dan forex itu sendiri jelas berbeda. Yang satu dia menggunakan mata uang bank ya, bank sentral. Dan satu lagi menggunakan mata uang digital yang bukan buatan bank sentral. Mata uang tradisional atau fiat dapat dipatok ke suatu aset. mata uang lain atau tidak sama sekali tetapi mata uang di forex tetap diatur oleh pemerintah dan bank sentral nilai mata uang global akan selalu tergantung pada komunitas apa yang mereka produksi dan bagaimana kinerja negara mereka terhadap pemain global lainnya cryptocurrency tidak terikat pada negara atau bank tertentu meskipun dapat dipatok ke aset lain sebagian besar tidak dan mereka mengandalkan kombinasi dari utilitas mereka sendiri dan keyakinan spekulatif untuk mendapatkan nilai kegunaan intrinsik dari aset digital dapat sangat bervariasi dan pasarnya cukup kompetitif sementara itu hampir tidak ada satupun dari mereka yang diatur dengan baik dan masa depannya bagaimana legalisasinya dijalankan masih belum pasti keduanya berurusan dengan mata uang bergerak cepat dan tidak stabil keduanya bergantung pada teknologi komunikasi modern untuk beroperasi dan kripto hanya bisa dilakukan dengan internet kedua pasar terdiri dari berbagai pemain mulai dari individu hingga lembaga keuangan besar yang semuanya menjalankan bisnis regular atau mencoba mendapatkan keuntungan dari volatilitas kenapa saya sekarang memilih trading di forex dibanding kripto karena forex itu sendiri dia diatur oleh pemerintah dan bank sentral jadi tidak usah khawatir alasan saya memilih forex karena lebih liquid dan stabil sedangkan kripto karansi lebih berbahaya bisa dikatakan lebih liat Alhamdulillah saya kemarin mendapatkan undian Lucky Trader sebanyak 5.034 USD atau setara dengan 60,6 juta rupiah kali ini saya berhasil memenangkan bonus Lucky Trader sebanyak 46.442 atau setara dengan 77,3 juta rupiah untuk para trader sekalian yang belum bergabung mari kita bergabung di SB karena disana banyak bonus-bonus yang menarik dan banyak juga undian-undian yang akan diundi setiap minggunya dan luar biasa banyaknya undian yang diberikan kepada setiap trader apabila kita membeli di suatu produk 0,2 lot lebih dia akan mendapatkan kupon undian Lucky Trader nah itu diundi setiap hari Sabtu atau di akhir pekan dan akan diumumkan pagi hari sekitar jam 6 selamat menikmati